Intro Dalam suku Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Dalam program Tabura Injil Klasi Siapenselatan Bersama saya Pendeta Maria Titelei STH Ketua Majelis Jemaat GKI Piedolorosa Kabuena Shalom Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa memohon tuntunan roh kudus Atas pembacaan dan perenungan firman Tuhan Kita berdoa Kami datang kepadamu ya Allah di dalam pemberitaan firman Tuhan lewat program Tabura Injil Klasi Siapenselatan Kami ada dalam pemberitaan firman Tuhan setiap harinya ya Tuhan Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Kami mengaku sungguh Tuhan bahwa kami sebagai manusia kami penuh dengan salah dan dosa Kami penuh dengan kekurangan keterbatasan dalam kehidupan kami Untuk itu Tuhan sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan Dalam program Tabura Injil Klasi Siapenselatan Kami memohon kepada Tuhan tuntunanmu menjadi bagian kami Penyertaan berkatmu menjadi bagian kami Supaya kami mampu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Kami mampu untuk memberitakan firman Tuhan Bahkan setiap anak-anak Tuhan Dimana saja mereka berada Roh kudus menuntun, menyertai, memberkati mereka Supaya mereka tetap taat dan setia Dalam program Tabura Injil Klasi Siapenselatan Lewat firman Tuhan yang disampaikan setiap harinya dalam kehidupan kami Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan Di saat ini Amin Firman Tuhan Yang akan kami baca dan merenungkan Terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru Kitab Injil Markus Pasal 10 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-45 Kitab Markus pasal 10 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-45 Demikian firman Tuhan Permintaan Permintaan Yaakobus dan Yohanes Bukan memerintah Melainkan Melayani Lalu Yaakobus dan Yohanes Anak-anak Sebedeus Mendekati Yesus Dan berkata kepadanya Guru Kami harap supaya engkau kiranya Mengabulkan suatu permintaan kami Jawabnya kepada mereka Apa yang kamu kehendaki Aku perbuat bagimu Lalu Kata mereka Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak Yang seorang lagi di sebelah kananmu Dan yang seorang di sebelah kirimu Tetapi kata Yesus kepada mereka Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Jawab mereka Kami dapat Yesus berkata kepada mereka Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Tetapi hal duduk di sebelah kananku Atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang Bagi siapa itu telah disediakan Mendengar itu Kesepuluh murid yang lain Menjadi marah kepada Jakobus dan Yohanes Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata Kamu tahu bahwa mereka yang disebut Pemerintah bangsa-bangsa Pemerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Demikian firman Tuhan Berbahagialah setiap kita anak-anak Tuhan Yang tetap mau setia Membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari Pemirsa taburai injil yang diberkati Dan yang mengasihi Tuhan Tema renungan kita Pada kitab Markus pasal 10 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-45 Adalah hidup menurut kehendak Tuhan Hidup menurut kehendak Tuhan Hal utama yang selalu diusahakan manusia Dalam hidupnya adalah kehormatan Ada berbagai macam cara yang dibuat oleh seseorang Supaya dihormati Disegani Setiap manusia ingin dihormati Karena tidak terlepas dari yang namanya harga diri Dalam nas ini Tuhan Yesus ingin mengajar kita Bagaimana sebenarnya Kita menjaga harga diri Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan Ciptaan yang termulia Kehormatan seperti apa Sebenarnya yang mau kita kejar Dan bagaimana cara Untuk mencapainya Sebagaimana Anak-anak sebedeus Yaitu Jakobus dan Yohanes Yang mencoba meminta kepada Yesus Kemuliaan dari kuasanya Pemirsa taburai injil Yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dan yang juga mengasihi Tuhan Dari permintaan Jakobus dan Yohanes Kita dapat menemukan Jawaban Tuhan Yesus Atas pertanyaan yang disampaikan oleh Jakobus dan Yohanes Ada tiga jawaban Jawaban yang pertama Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Tuhan mengatakan kepada Jakobus dan Yohanes Bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka minta Jawaban yang kedua Akan diberikan kepada orang-orang Yang bagi siapa itu telah disediakan Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Jawaban yang diberikan oleh Tuhan bagi Jakobus dan Yohanes Bahwa itu akan diberikan kepada orang-orang Bagi siapa itu telah disediakan Itu pertanda bahwa Jawaban Tuhan bagi kita Dan terutama bagi Jakobus dan Yohanes Kepada orang-orang Dan bagi siapa itu telah disediakan Artinya Bagi kita anak-anak Tuhan Yang tetap mau ada dalam iman dan percaya Rajin beribadah kepada Tuhan Peduli terhadap sesama Dan tidak hidup dalam dendam kepada sesama Jawaban yang ketiga Barang siapa ingin menjadi besar Di antara kamu Hendaklah menjadi pelayanmu Cara untuk mencapai Kemuliaan yang berasal dari Tuhan Tentunya bukan aturan secara duniawi Namun cara yang telah ditetapkan oleh Tuhan Adalah jika ingin menjadi yang terbesar Harus menjadi pelayan dan hamba Untuk semuanya Maka bagaimana kita sebagai orang Kristen Kemuliaan seperti apa yang sedang kita cari Pirman Tuhan mengingatkan kita Bahwa di atas segala kemuliaan kehormatan Yang ada di dunia ini Terdapat kemuliaan yang tertinggi Yang tak dapat diberikan Dan yang tak dapat dicari di dunia ini Yaitu kemuliaan yang kekal Bertahan selama-lamanya Pemirsa tabura injil yang diberkati Tuhan Dan yang mengasihi Tuhan Jika Tuhan termulia melalui kehidupan kita Maka kita pun akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan Bukan kemuliaan yang sementara Tetapi kemuliaan yang kekal dari Tuhan Oleh sebab itu Mengapa Allah menginginkan umatnya Untuk hidup menurut kehendak Tuhan Jawabannya Supaya manusia sebagai umatnya Dapat hidup bahagia Di dunia ini Dan hidup yang kekal di sorga Artinya bahwa Yang Tuhan inginkan bagi kita Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan Kita hidup menurut kehendak Tuhan Kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Perintahkan kepada kita Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Kita membuktikan kepada Tuhan Kita membuktikan kepada dunia Bahwa hidup menurut kehendak Tuhan Adalah taat kepada firman Tuhan Taat kepada Apa yang Tuhan larang dalam kehidupan kita Dan lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan Untuk itu Hiduplah menurut kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita Dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan Minggu-minggu sengsara kita Mari kita ada dalam perlindungan firman Tuhan Dan di hari ini kita tiba Di minggu sengsara Tuhan Yang keempat Mari kita ada dalam perlindungan bersama Tuhan Karena kesengsaraan Tuhan Telah membawa kita dalam sukacita Menggantikan dengan sukacita Kita menikmati hidup Karena Tuhan yang menebus dosa Dan salah kita semua sebagai anak-anak Tuhan Untuk itu hanya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Yang harus kita ingat Adalah kita mau hidup Menurut kehendak Tuhan Supaya ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan Maka hidup kekal bersama Tuhan Kita akan hidup bersama Tuhan Dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Jadilah anak-anak Tuhan Yang mampu untuk hidup Menurut kehendak Tuhan Bukan kehendak dunia dalam hidup kita Jangan kita ada di dunia Lalu kita mengikuti kehendak dunia Tetapi kita semua ada di dunia Kita hidup di tengah-tengah dunia ini Iman dan percaya kita tetap Harus hidup menurut kehendak Tuhan Jadikanlah anak-anak Tuhan Yang mampu Menampilkan bahwa kita adalah Anak-anak Tuhan Yang mau hidup menurut kehendak Tuhan Bukan kehendak dunia ini Jadilah berkat bagi orang lain Supaya kita tetap hidup Seturut kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati kita dengan firmannya Dan semoga Minggu sengsara Tuhan yang keempat Kita mampu melewatinya bersama Tuhan Dalam perenungan Dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan Yang sudah mampu hidup Menurut kehendak Tuhan Sampai Tuhan datang kembali Dalam kehidupan kita Amin Mari kita Satu di dalam doa Kita berdoa Kami mengucap syukuri ya Allah Atas waktu Yang Tuhan Anugerahkan bagi kami Kami telah ada di dalam Pemberitaan firman Tuhan Dalam program Tabura Injil Klasi Siapen Selatan Kami percaya Sungguh Tuhan Firman Tuhan Yang telah kami baca dan renungkan Firman Tuhan Yang telah kami bentangkan Di dalam program Tabura Injil Klasi Siapen Selatan Ini Tuhan Setiap anak-anak Tuhan Yang tetap setia Untuk ada dalam Perenungan firman Tuhan Mereka tetap Diberkati oleh Tuhan Dan ajarlah kami semua Supaya kami memberikan Waktu kami untuk Tuhan Lewat Firman Tuhan Yang kami baca Dan renungkan dalam kehidupan Iman dan percaya kami Sebagai anak-anak Tuhan Berkati pula Tuhan Setiap anak-anak Tuhan Yang Tuhan percayakan Sebagai Orang-orang Yang tetap Mau taat dan setia Dalam program Tabura Injil Klasi Siapen Selatan Ini Tuhan Tuhan kenal mereka Dalam setiap kehidupan mereka Dalam setiap Pergumulan mereka Tuhan Kami taruh setiap mereka Kedalam tangan Tuhan Tuhan memberkati mereka Karena lewat Tangan-tangan mereka Yang diberkati oleh Tuhan Talenta yang diberikan Bagi Tuhan Bagi mereka Mereka dapat Memberitakan firman Tuhan Lewat program Tabura Injil Klasi Siapen Selatan Kami pun berdoa ya Tuhan Menyerahkan Setiap anak-anak Tuhan Dimanapun mereka berada Dalam kehidupan mereka Dalam ketaatan Kesetiaan mereka Tuhan Bagi Tuhan Lewat pemberitaan firman Tuhan Ajarlah kami Tuhan Supaya kami Hidup Melakukan segala sesuatu Sesuai dengan Apa yang Tuhan inginkan Sesuai dengan Kehendak Tuhan Dalam kehidupan kami Ajarlah kami Tuhan Supaya jangan kami hidup Seperti dengan Apa yang diinginkan Oleh anak-anak sebedeus Tomat Dalam kehidupan mereka Tuhan Ajarlah kami Supaya kami memahami Kehendak Tuhan Dalam hidup kami Sebagai anak-anak Tuhan Jadikanlah kehidupan kami Tuhan Anak-anak Tuhan Yang mampu mendatangkan berkat Dalam kehidupan Diri kami sendiri Maupun kehidupan orang lain Dimana saja kami berada Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Inilah doa kami Inilah syukur kami Yang kami bawa kepada Tuhan Dan berkatilah semua kami Yang tetap taat dan setia Dalam pemberitaan firman Tuhan Lewat program Tabura Injil Kelas Sisa Penselatan Setiap harinya ya Tuhan Supaya nama Tuhan Tetap dipuji Dipermuliakan Nama Tuhan Tetap dikumendangkan Dalam seluruh kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Inilah doa kami Inilah syukur kami Inilah sembahyang kami Yang kami bawa kepada Tuhan Dalam pemberitaan firman Tuhan Di saat ini Hanya di dalam Nama anak Yesus Kristus Tuhan firman yang tetap hidup Bagi kami Kami telah mengucap syukur Kepadalah Bapak di dalam Kerajaan sorga Amin Demikian Program Tabura Injil Kelas Sisa Penselatan Dalam firman Tuhan Di saat ini Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton